Intro 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 Yo! Hey! Welcome to Breakout! Hari ini kita mau outbound Ya, dan kita juga mau bacain Oktober Playlist Jadi hashtag Oktober Playlist Kalo kalian punya Playlist, let us know We'll let you know our Playlist Dan kita juga mau kasih banyak banget update Di bulan Oktober ini ya, kayak ada Naya Warren Jadi dia ini akan ngeluarin album Pertamanya, Finally as a Solo Artist Jadi dia akan ngeluarin album baru 20 Oktober, I think, yang judulnya Flickr Dan ini banyak banget Influence-influence musisi yang klasik Lebih kayak Bruce Springsteen And Fleetwood Mac Dan gue bisa banget ngeliat Niall terinfluence sama mereka Dan you know what, ada satu lagu di album ini yang gue suka Judulnya Seeing Blind Nah, lagu ini kolaborasi sama bintang country Like a country music pop star Namanya Maren Morris Yang bikin gue keren adalah Niall Horne Ini as a pop artist Di duet sama country artist Apalagi sekelas Maren Morris Itu bakal keren banget And I can't wait for that stuff Alright But hey, kita juga bakalan baca request dari kalian Let's see what your request is Yang pertama, ada request dari 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 Risa Ada Too Much To Us By Niall Official And let me go by Hayley Spence Well, let's do Let me go by Hayley I think that'll be a good one Should we? Really? Oh, you want Niall? Gue pengen, karena dia mau ngeluarin album baru Gue pengen Too Much To Us Oke, let's do Too Much To Us Okay, Too Much To Us is it Niall Horne Let's go Rock and roll Ah Alright Chow, welcome back Nah, sekarang kita mau baca request dulu And I've got info tentang The Script Tapi sebelumnya, let's see what Chow want Alright Let's play your October playlist Oh, ada dari Farah Jaya, M Faris Masih The Script Praying Karena masuk musim hujan soalnya Pas banget, gue punya info tentang The Script Okay, jadi The Script guys Ini khususnya buat kamu juga yang nge-fans Dia akan mengadakan UK Tour Ini keliling the whole of the United Kingdom Dan ini bakal seru banget ya Karena mereka tour tuh dengan rilisnya album kelima mereka Yang dimulai Freedom Child Ya, dan kalo buat kalian ya Yang nge-fans sama The Script Tour ini akan dilaksanakan Dari tanggal 2 Februari Sampai tanggal 23 Februari Like one whole month Alright, kalo gitu langsung aja This is for you Yang nge-request The Script Check it out Okay, gue udah selesai siap-siap Gue mau kasih kalian My October playlist Okay, okay Oktober playlist gue Yang pertama gue mau kasih lagunya Khalid Young Dumb and Broke Check it out Ini lagu menurut gue enak banget Ini mungkin salah satu lagu menurut gue Di nomor 2 gue mau kasih playlist gue This October Apa ya yang seru? You know what? Ini lagu udah agak lama Tapi gue masih ngedengerin Terus ngedengerin Terus ngedengerin Terus ngedengerin Terus ngedengerin Terus ngedengerin Terus ngedengerin This is Nelly featuring Kelly Rowland Dilemma No matter what I do All I think you got is you Even with my boo You know I'm crazy But you Di nomor 3 Di nomor 3 On my October playlist guys It's still my September girl Cardi B bodek ya lo Masih gue dengerin Sampai sekarang juga Di nomor 4 Di nomor 4 Ada lagu baru yang baru masuk ke Billboard Dia kalau gak salah sempat di nomor 2 Atau masih di nomor 2 Ini baru banget tiba-tiba di nomor 2 It's Post Malone with Rockstar Okay, satu lagi Gue punya My October playlist For you guys It is Kygo Featuring Justin Jesso With Stargazing Really love this Okay guys Sebelum gue main Dan lain ke atas sana Gue masih mau bacain In your October playlist Dan request berikutnya Datang dari Let's see Okay Ada Mochi Cinda Yang mau Lagunya BCS DNA Alright Good choice Gue akan ngasih kalian BTS DNA Dan sekarang Gue akan ke atas Wish me love Oh Alright That was scary Gue juga punya nih ya Sambil nunggu Boy turun Dia masih lama banget Masih di ujung sana Gue mau ngasih kalian My October playlist Yang pertama ada Ini kayaknya akan jadi The next big hit dari Sam Smith Too Good at Goodbyes Baby we don't stand the chance You say but it's true I'm way too good at Goodbye 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 Di nomor dua I got You know I like Siza Gue lagi suka banget sama Siza Dan ini adalah satu lagu yang gue nggak bosan-bosennya rekomendasiin ke kalian Love Galore by Siza Di nomor tiga ada From Indonesian Music Scene Ada Liquor dari Ezra Kunze Dan Priyanka Alexandra Check it out Di nomor empat ada DJ Snake Featuring Love Oh I love Love's voice Dan ini enak banget A different way Di nomor lima ada second tinggal dari Sailor Swift That your reputation ready for it Are you ready for it? In the middle of the night In my dreams You should see the things we do Baby Dream my I don't see it Maybe I'll see it Maybe I'll see it That was pretty good That was a good flying fox Guys, gue mau baca request buat kalian Kita ada Sing Sing Tia. Sing Sing Tia minta lagunya Justin Bieber yang To You. Yang sama David Guerra, nice song. Gue puterin buat kalian. Yes, guys. Kita akhirnya selesai juga. Time to go home. Tapi sebelumnya kita mau baca request dulu nih buat kalian. Ada yang mau lagu apa? Let's see what y'all want. Let's see. Kayaknya tadi gue sempat lihat ya. Ada yang request lagu yang enak banget. Nih. This one. Oh. Ed Sheeran. Iya kan? Enak. Perfect. Gue suka that song, man. Itu salah satu lagu favorit gue sekarang dari Ed Sheeran. Eh, bagaimana? Lagu Shape of You. Ed Sheeran song juga. Per September 2017 ini menjadi lagu yang paling banyak di streaming di Spotify. Sebanyak 1,3 miliar. Wow. Keren sih. Tapi gue ini punya update juga. Jadi gue lagi suka banget sama musisi Amerikan yang namanya Love. Oke. Dia kemarin baru ada featuring juga sama David Guerra. Dan dia juga akan jadi opening act-nya buat konser Ed Sheeran di Jakarta November. Wah, that'll be cool, bro. I know. Itu kayaknya bakal keren banget. Lu nonton gak konser Ed Sheeran? Gue gak habisin tiketnya. Gue kemarin gue sempat ngantri online gitu. Kayak. I was this closer. Tiba-tiba udah done abis tiketnya. Kalau kalian mau tiket Ed Sheeran, DM me. I got some. Hey, gue mau. I got some. Alright, go boy William. Ashila Darah. Bye.